Presiden Jokowi Dodo mengumumkan Aulia Akbar sebagai pemenang sayembara logo Ibu Kota Nusantara, IKN, pada tanggal 30 Mei 2023. Logo karya Aulia yang berjudul Pohon Hayat, mendapatkan voting sebesar 26,6 persen dari 500an ribu voter selama periode pemilihan yang berlangsung sejak 4 April hingga 20 Mei lalu. Jokowi mengutip bahwa logo yang terpilih memiliki tema Pohon Hayat dan dirancang oleh Aulia Akbar. Aulia mengungkapkan bahwa ia tidak bekerja sendirian dalam proyek logo IKN tersebut. Ia bekerja sama dengan sembilan orang lainnya untuk ikut berpartisipasi dan memberikan kontribusi ide dalam konsep dan visualisasi desain yang dikenal sebagai Pohon Hayat. Tim yang terlibat dalam proyek logo Pohon Hayat meliputi Aulia Akbar. Bayu Rengga, Izel Faturahim, Rika Fitriani, Fahri, Asrul Adam, Kiki Rizki, Sasan Yuliani, Bramantio, dan Luki Wiranda. Logo ini menggambarkan lima akar di bagian bawah yang mewakili Pancasila, tujuh batang di bagian tengah yang melembangkan gugusan pulau-pulau besar di Indonesia, dan tujuh belas kelopak di bagian atas yang menunjukkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Sebagai pemenang, Aulia Akbar berhak menerima hadiah uang tunai sebesar 185 juta rupiah. Aulia Akbar berhasil melalui tahap seleksi bersama 500 desainer lainnya dalam sayembara logo IKN. Karyanya termasuk dalam 10 besar setelah disaring oleh tim kurator dari Asosiasi Desainer Grafis Indonesia, ADGI, dan akhirnya terpilih sebagai salah satu dari lima karya terbaik oleh Jokowi. Kelima karya tersebut dipamerkan dalam sayembara yang berlangsung dari 4 April hingga 20 Mei 2023. Aulia Akbar adalah seorang desainer grafis yang tinggal di Bandung, Jawa Barat. Dia telah terlibat dalam dunia desain grafis selama 9 tahun. Saat ini, Aulia Akbar bekerja sebagai peneliti desain di Potbending House sejak Februari 2023. Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai senior grafis desainer dan kepala desain di perusahaan yang sama. Aulia Akbar juga aktif mengajar desain grafis secara offline di ITNAS dan secara online di Pixel Ninja. Aulia Akbar merupakan alumni jurusan Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Nasional, ITNAS, Bandung pada tahun 2014. Pendidikan menengahnya diselesaikan di SMAN 25 Bandung. Selama masih SMA, Aulia Akbar juga terlibat dalam kegiatan sebagai co-founder 25th Grabhi X School of Photography. Prestasi Aulia Akbar tidak hanya terbatas pada pemenang desainer logo IKN. Dia juga telah menerima beberapa penghargaan lainnya, Antara lain, Juara 1 Lomba Foto Fotografi Hitam Putih Pankromatik 2015. Trophy Perunggu untuk Kategori Desain Sampul Buku di Layang Kancana 2014. Trophy Perunggu untuk Kategori Desain Poster di Layang Kancana 2014. Juara 1 Lomba Foto Modifikasi Mobil Bandung 2013. Juara 3 Lomba Foto First Movement 2012. West Symbiotic, Social Impact Project Based Award. Juara 3 Bandung Chartfest Foto Contest 2012. Juara 1 Lomba Foto Kebudayaan Jawa Barat 2011. Logo pohon hayat yang dirancang oleh Aulia Akbar, terinspirasi dari penelitian yang dia lakukan tentang kebudayaan Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Konsepnya didasarkan pada kesamaan kosmologi yang ditemukan dalam pohon hayat sebagai pohon kehidupan. Aulia Akbar melihat pohon sebagai simbol dari keberagaman Indonesia yang tetap menyatu. Logo ini juga mengambil inspirasi dari berbagai falsafah dan ideologi Indonesia, yang diharapkan akan menjadi representasi ke depan dalam konteks Indonesia dan dunia. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa logo pohon hayat memiliki filosofi yang sejalan dengan pembangunan IKN. Logo ini diharapkan dapat menginspirasi IKN untuk menciptakan tempat kehidupan baru bagi semua orang, memupuk rasa bangga terhadap identitas bangsa sebagai negara yang beragam, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga alam, lingkungan, dan ekosistemnya. Logo pohon hayat akan menjadi identitas visual resmi IKN di masa depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!